Intro Get ready to the countdown Tahniah! Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi Youtuber Malaysia Sebuah inisiatif e-didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia Tumbukan perhatian anda Siaran langsung akan bermula sebentar lagi Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan Terima kasih Hai Assalamualaikum semua Hai kita hari ni bersama dalam kelas sains Okey Assalamualaikum dan Selamat pagi Apa khabar adik-adik yang berada di dalam live kami ni Okey so saya harap hari ni semua sihat-sihat belaka pada hari Minggu Yang berada di Kelantan Betul cikgu yang ini sekolah cikgu eh Ya sekolah eh Ya sekolah dulu KDPR, CBS ya Okey Tahniah dah syabas pada semua yang hadir pada hari ni Cikgu, Cikgu Shazwan Sebagai moderator pada kali ni First time moderator dalam kelas sains Okey Bermula percuma selamanya percuma Nampak tak kat belakang background cikgu eh Belakang cikgu Fik Kat tepi saya ni Mana tepi saya ni Ini, ini, ini Apa benda tu Ada apa? Ada aplikasi Akademi YouTuber Okey So jangan lupa, jangan lupa Ambil handphone, pergi Google Play Store Install apps Akademi YouTuber Sebelum tu Mari kita berkenalan Dengan saya dulu Saya Cikgu Nol Shazwan Bezu Kifli Pangillah singkat dalam YouTube saya Cikgu Shazwan Okey, saya daripada SK Pancing Selatan Kuantan Pahang Jom kita kenal Cikgu yang berada di Konti Pada hari ni Kita ada Cikgu Fik Okey, Cikgu Fik Mana Cikgu Fik Haa Cikgu Fik Daripada SK Teluk Pulai Kelang Okey Okey, kita ada Cikgu eh Cikgu eh Daripada SK Wakah Baru Tumpat Kelatek Oh, handsome Cikgu eh Okey Dan presenter kita Tak lain tak bukan Kita punya KP Cikgu Midah Cikgu Midah 7879 Yang daripada SK Senawang Negeri Sembilan So, bagi Membekati Majlis kita pada pagi ini Kita mulakan dulu Dengan bacaan Umul Kitab Al-Fatihah Allahumma Al-Fatihah Alainah Hikmatakah Wansyur Alainah Min Ghazaini Rohmatika Ya Arhammar Rohimin Robish Rohli Sodri Yasin Amri Wahllul Uhdat Al-Min Salih Okay sebelum kita nak mulakan dulu kita punya kelas ni Kita boleh bagi kod dulu ke? Kita bagi kod dulu ke cikgu? Haa ya ya kita bagi kod dulu Haa bagi kod terus Kita bagi kod dulu haa kod yang pertama Kod yang pertama iaitu Haa jeng 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 A7 A7 Okay dah dapat dah Dah dapat dah kalau dah dapat dah kata dah Tapi sebelum kita nak start ni share-share dulu Kita punya live ni dulu share-share merata-rata lagi Banyakkan share, banyakkan share lagi Okay banyakkan share lagi ya Okay Alright okay Kita rasa kita tak nak buang masa lah boleh cikgu Midah Kita nak buang masa Boleh boleh Okay saya nak serahkan Haa kelas kita kepada presenter kita Cikgu Midah Untuk teruskan dengan tajuk kita Nanti cikgu Midah beritahu Okay teruskan cikgu Dibersilakan Okay terima kasih di cikgu Cikgu Shazwan Kejap saya tanya share skrin Okay rasanya semua orang dah boleh nampak Dah boleh nampak skrin yang saya share Belum lagi Haa nampak, nampak, nampak Haa nampak Okay dah nampak tu ya Dah keluar Itu dia bulu ayam ni Haa haa Cik marah rasmi cikgu Midah Okay so hari ni Haa Kita akan belajar topik sains tahun 3 Iaitu berkenaan dengan takal Dan takal ni juga adalah salah satu Dari topik sains tahun 5 Dan ada juga dalam sains tahun 6 Ya Sebenarnya takal ni Okay So sebelum cikgu mulakan kelas Cikgu nak ingatkan kepada Haa Murid-murid di luar sana Sila pastikan Anda fokus Dan sediakan Haa Alat tulis dan buku catatan Untuk mencatat Haa Maklumat-maklumat penting Yang kita akan pelajari pada hari ni Dan mohon pada semua pelajar Sila Chat menggunakan bahasa yang sopan Ya di ruangan chat Haa Okay Dan ajak lagi ramai kawan-kawan Join kelas kita pada hari ni Share lagi Sebab Haa Di penghujung kelas ini Kita ada tetamu khas Yang akan bersama dengan kita Dan kalau berkesempatan InsyaAllah kita akan buat krisis Dan setiap kali anda join semua kelas Anda akan dapat mata kredit Yang anda boleh kumpul Dan klaim Haa Pelbagai jenis hadiah yang menarik Ya Haa Dengan menggunakan mata kredit anda Okay Sebelum itu Okay Cikgu nak memperkenalkan Haa Diri cikgu yang tak seberapa Ini Okay So nama glamour cikgu Nama glamour ada Nama glamour ada Haa Senang nak mudah nak cari ya Cikgu Midah 7879 tu Senang nak cari channel cikgu Midah adalah Channel cikgu Midah 7879 So cikgu mengajar di Haa Mula-mula dulu posting Di Haa Serting Hile Kompleks ya Pada tahun 2004 hingga 2007 Kemudian cikgu berpindah ke Sekolah Kebangsaan Haa Datuk Syah Bandar Abu Bakar Labu Hile Haa Lepas tu sekolah Sekolah SK Dato' Bandar Asyar Bandar Abu Bakar Labu Hile ni Sebenarnya dia dekat dengan nilai 3 Pernah dengar nilai 3? Cikgu Sazwan pernah sampai ke nilai 3 tak? Nilai 3 eh Eh dekat sangat Dengan kampung saya nilai 3 Denkir dekat Haa 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 Berperasankah hari ni Semua merah-merah hari ni kan Macam berjanji Merah pink semua ada ni Haa 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 Okey dan sekarang ni Saya mengajar di Sekolah Kebangsaan Haa Senawang lah Ya kalau anda perasan bersama-sama Dengan Cikgu Dan Cikgu Zuhairi Kami satu sekolah Ya Dan Haa Cikgu memulakan pendidikan Cikgu Haa Di Haa Degree ya Ijazah Sahaja Dan Muda Dalam bidang Sains Genetik di Universiti Kebangsaan Malaysia Kemudian Haa Cikgu kerja sekejap Sebagai Haa Pegawai penyelidik Di Trop Bioresearch Jundian Berhad Di Puchung Lepas tu Cikgu melanjutkan Pelajaran ambil Diploma Haa Pendidikan Di NPRM ya Negeri 9 Okey dan seterusnya Posting ke Tadilah SK Haa Sekolah Kebangsaan Setenggila Kompleks Ya pada 2004 Kemudian Cikgu melanjutkan Pelajaran Pelajaran Haa Dari peringkat master Sarjana Sarjana Muda Di UPSI Haa Tahun 2011 Dan seterusnya Sekarang sedang Melanjutkan pelajaran Di bidang Haa PhD ya Dalam bidang kurikulum Dan Instructions Ya sehingga sekarang Instructions Okey Ada beberapa Penerbitan Baru Lebih kurang Haa Tujuh Penerbitan Yang Asik kerja saya Ya Haa Pada tahun Bermula tahun 2009 2009 Saya ada terbitkan Haa Beberapa jurnal Peringkat internasional Dan juga Ada Haa Ini adalah Tesis saya Pada peringkat master Dan ini adalah E-book eh Chapter e-book Dalam Haa Kedua ni Dan tahun ini Saya ada Terbitkan Satu jurnal Ya Berkaitan dengan Haa Keberkesanan Pembelajaran Secara maya ni Untuk meningkatkan Terbaik Ya Ini adalah Salah satulah Dan ada lagi Dua jurnal InsyaAllah kami Sudah akan Diterbitkan Okey Haa Anugerah yang tidak Seberapa Haa Pernah diterima Ialah Best Video Presented Award Di International Conference on Islamic Research In Management Education Social Science And Technology Pada Tahun 2021 And then Best Code Academic Teacher Di SK Senawang 2018 dan 2019 And then Excellent Performance Pada 2007 Itulah dia Seber sedikit Haa Cerita Tentang Encik Gumida Yang tak seberapa Okey So Mana ada tak seberapa tu Power tu Kita Kita kembali Semula Anak-anak murid kita 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 kembali Semula kepada Topik kita hari ni Adalah salah satu Daripada Mesin ni Sebenarnya Topik besar Dan kita akan Bajar tentang Apa itu maksud takal Kita akan Bajar tentang Bahagian-bahagian Takal ketat Dan kita juga Akan belajar tentang Kegunaan takal Ya Dan standard Kandungannya ialah Yang pertama Menyatakan 10.1.1 Menyatakan Maksud dan Kegunaan takal Okey 10.1.2 Memeriharkan Cara Takal tetap Berfungsi dengan Menggunakan Model Seterusnya 10.1.3 Memberi contoh Aplikasi takal Dalam kehidupan Seharian kita Okey So apa yang kita Maksudkan sebagai Takal Haa Okey So kita dah tengok Ramai pelajar Dekat ruangan Check tu Okey Hai Auni Arishah Ada Iqbal Cikgu Ed Haa Jomlah join kita Kat konti Baju merah Semua hari ni Semangat membara Baju merah tu Boleh join Boleh join Boleh join Okey Haa So maksud takal Apa yang kita Masukkan sebagai takal Ya Kalau dekat tahun 6 kita Kita akan belajar Ada 7 jenis Mesir ringkas kan Dan salah satu Daripadanya adalah Takal Ya So takal ni Adalah mesir ringkas Yang terdiri Daripada roda Yang berputar Pada ganda Dan talinya Sebenarnya kan Okey Dan contoh Contoh takal ni adalah Contohnya seperti Dekat tiang bendera Ya Cikgu pasti Pajar-pajar di luar sana Kebanyakannya Pernah tengok tiang bendera Kan Ada siapa yang tak pernah tengok Tiang bendera Haa Ada tak Mungkin Murid-murid tahun satu ke Tapi rasa sempat kot Mereka lihat Tiang bendera kan Kasih yang pelajar-pelajar Sempat sempat itu dua bulan Sempat bersekolah berapa bulan je Sempat bersekolah berapa bulan je Dua bulan lebih Sebab mereka sempat bersekolah Berapa bulan je Kemudian dah PKP Jadi tak dapat Orang kata menjiwai Apa Perhimpunan pagi tu kan Setiap hari Isnin Tak apa InsyaAllah Belan depan kita dah start Kembali ke Ke sekolah InsyaAllah So contoh-contoh takal ni Contohnya seperti tiang bendera Haa Layar pada bot Dan juga crane Ya Apa fungsi takal ni Dia membolehkan kita Menggerakkan objek ke atas Ke bawah Dan juga ke susul tepi Kiri ataupun kanan Dengan lebih mudah Okey jenis-jenis takal Haa Sebenarnya Kalau kita nak tahu Kita takal ni Dia ada tiga jenis Iaitu takal tetap Kita ada takal bergabung Dan juga kita ada takal bergerak Ada tiga jenis takal Okey Haa Ya Apa itu takal tetap Okey takal tetap Yang ni Okey So bahagian takal tetap ni Haa macam ni bentuk dia Kita ada beban Inilah dia rupa Takalnya Okey Dekat takal ni Biasanya dia ada Alur Kemudian dia ada Tali Ini yang kita namakan dia Roda Dan ini yang kita namakan dia Sebagai Gandar Ya Ini adalah bahagian-bahagian Takal Okey Takal tetap ni Dia hanya mempunyai Satu roda beralur Yang membolehkan Talinya Tali melalui ni Satu roda beralur je Satu saja Roda dia Okey So boleh tak Kalau kita nak tambah Jadi banyak-banyak roda Boleh tak Haa Mereka di luar sana Hmm Tak nak tengok tu Haa jawab di ruang cek Boleh tak Kalau kita tambah Lagi banyak roda Haa Dah ada banyak roda Haa Lagi banyak takal Kat sini Kalau kita tambah Lagi banyak takal Apa jadi Kita tunggu jawapan tu Haa Tak Okey Haa So Tidak Haa Dashita kata Tidak cekgu Haa Dashita tu adalah Mira Mira sebenarnya tu Eh tidak Haa Hmm Tidak boleh Kita tak boleh tambah lagi Takkan yang lain Okey Pasal yang lain Kita tak jawapan Okey Haa Tak ada jawapan lagi Kita teruskan Hmm Okey Saya baru baca tadi Rohani Hassan Dia kata Doakan saya semua Tulang kaki saya retak Haa Ya Allah Haa Dia doakan semoga Siapa ni Adik-adik Haa Rohani ni Supaya cepat sembuh Dan dipemudahkan Haa ni iklil Oh iklil Iklil Doakan iklil ya Semoga cepat sembuh Dan Haa Dipemudahkan segala urusan Kalau tidak iklil memang selalu join kelas kita Setiap minggu ya Cikgu Sajuan Biasa iklil memang akan join kita Ada selalu kat kelas lain pun ada jumpa dia Ya Macam mana boleh retak tu Hati-hati ya Anak-anak berada di rumah Ya Haa Sila berhati-hati Okey Haa Ini dia kegunaan takal Haa Ya Haa Kegunaan takal ni Selain daripada kita boleh menaikkan bendera Ya Mudah kita nak naikkan bendera Cuba bayangkan kalau tak ada takal Agaknya macam mana kita nak pasang bendera Kat hujung tiang bendera atas tu Takkan tiap-tiap hari senil ada pelajar yang terpaksa Memanjat tiang bendera tu sampai ke hujung Nak pasang takal kan Haa Haa Kecik Gustazuan kau tiba hari senil je Manjat tiang bendera Tak lepas Tak lepas Beratan Kebua ke kan Where mungkin lepas Nak pasang bendera Nak buat lagi tu Mungkin boleh try nanti Try inovasi Okay jangan try lah cikgu eh Ya kita pasang takal je Ya sekarang teknologi dah ada ya Teknologi fungsi dia adalah untuk memudahkan kerja kita Selain daripada Faktor-faktor keselamatan Boleh menjamin keselamatan kita lah Kita menggunakan teknologi ni kan Nantaranya takal ni Kan kalau cikgu eh Cikgu Zazuan panjat sampai hujung bendera tu Bahaya terkelonsur ke bawah kan Susah pula kan Jadi kita gunakan Takut patah tiang bendera tu Takut patah tiang bendera tu Sampai tengah tu Takut patah tiang bendera ya Okay So satu lagi Fungsi dia adalah untuk Kalau kita tengok kapal keren kan Eh macam ni eh Kapal keren kan So kapal keren tu Fungsi dia untuk mengangkat Bahan-bahan binaan Contohnya macam kita nak buat Bangunan yang 20 tingkat 30 tingkat 40 tingkat Kan takkan kita nak bawa Batu-batu daripada bawah Nak naik ke tingkat 100 Sampai ke Ke atas tu nak angkat batu Cikgu tak tahulah macam mana Keadaannya kalau orang lah Yang mengangkat batu-batu tu Sampai ke atas tu tak cikgu Ya Jadi teknologi ni membantu kita lah Antaranya ialah takal ni Ya Fungsi untuk mengangkat Barang-barang yang berat Contohnya macam kalau kat sekolah Kita nak angkat barang-barang yang berat Kan kita boleh guna Guna konsep takal ni Nak angkat barang daripada tingkat Bawah ke tingkat 3 juga Kita boleh gunakan konsep takal ini Ya Jadi kita kurang menggunakan daya Dan Kerja kita akan menjadi lebih cepat Dan mudah Jimat masa lah cikgu lah Jimat masa lah kita guna takal ni Betul Boleh juga boleh menjimatkan masa Jadi sebelum saya pergi kepada Kegunaan takal yang seterusnya Saya rasa mungkin cikgu Fik boleh bagikan Code yang seterusnya Boleh tak cikgu Fik? Boleh Okay semua adik-adik dah ready Okay Code seterusnya Ialah Nombor Satu Nombor satu Jangan tulis kat ruangan chat ya Ya nombor satu Okay Hmm Okay so kita sambung seterusnya ya Okay kita sambung seterusnya adalah Kegunaan takal yang seterusnya adalah Seperti ni cikgu cakap tadi lah Ya Pekerja binaan menggunakan takal Untuk mengangkat barang yang berat Daripada bawah naik ke atas Ya macam cikgu cakap tadi Kalau nak bina bangunan seratus tingkat kan Haa takkanlah kita nak bawa Orang tu nak angkut barang-barang Daripada tingkat bawah sampai ke tingkat seratus Ya Haa sampai ke atas Insan dia kan Okay jadi kita gunakan takal Begitu juga Haa pukat tarik Haa pernah tak tengok pukat So para nelayan ni Adik Mira ni tanya Oh takal ni belajar dekat tahun tiga Sekarang Saya sekarang tahun empat Betul kan cikgu topik ni ada di tahun tiga Betul Betul Topik ni bukan berada tahun tiga sahaja Cikgu rasa kat tahun empat pun ada tajuk masa ni kan Ataupun Tapi yang cikgu Ya empat lima dan enam pun belajar Ya betul tu Maksudnya tahun tiga, tahun empat, tahun lima, tahun enam Mereka belajar pasal takal Ya Okay So pukat tarik ni juga Ya Dia menggunakan takal ya Untuk memudahkan mereka tarik ni Haa ikan ni Ya ataupun hasil tangkapan Laut ni Haa kadang-kadang bukan ikan sahaja Macam-macam jenis ada masuk kat dalam pukat tu kan Ya Jadi lebih mudah mereka menggunakan Menggunakan takal yang ni lah Ya Jadi mereka juga dapat menggunakan Saiz pukat yang lebih besar Apabila menggunakan takal Berbanding kalau kita menggunakan tenaga manusia Okay So kalau kita menggunakan tenaga manusia Saiz pukat tu adalah lebih kecil lah Sebab lebih terhad kerana daya Sebabkan kita menggunakan daya yang lebih banyak Kalau kita Haa Menggunakan tenaga manusia lah Ya kalau kita menggunakan takal ni Haa Tenaga yang digunakan adalah lebih Lebih sedikit lah Kan sebab adanya teknologi Sebab tu pentingnya Haa Haa Kemajuan teknologi ni Untuk memudahkan kerja kita Memudahkan kerja Ya betul Haa Kita buka saja Saja mudah Jadi kita dapat membantu Para nelayan ni Untuk mendapat hasil tangkapan yang lebih banyak Dan secara tak Tak langsung membantu mereka Untuk meningkatkan ekonomi Haa Dan juga taraf hidup keluarga mereka Haa hasil tangkapan banyak Mereka dapat jual banyak ikan Haa dapat banyak pendapatan Boleh tanggung keluarga semua kan Tanggung anak-anak semua Haa Dapat pendidikan lebih tinggi Hantar beli-beli Beli handphone laptop Boleh join kelas Akademi Youtuber Boleh download apps tadi kan Cikgu Zazuan cakap Oh Betul Pantai Cikgu Bila Haa Boleh download apps Akademi Youtuber tu Jadi pembelajaran Video semua hanya di hujung Okay So ini adalah jenis-jenis takal Yang Cikgu maklumkan tadi Ada tiga Okay Ada takal tetap Takal bergabung Dan juga Haa Takal bergerak Ada tiga jenis Ya Okay Apakah beza di antara Ketiga-tiga takal ini Okay Takal tetap Jika anda perhatikan Takal ni Dia jenis yang tidak bergerak Takal tak bergerak ya Oh Haa Okay Beban yang bergerak ke bawah Dan juga ke atas ya Beban tu yang bergerak Beban ni yang bergerak Ke atas dan ke bawah Okay Dan nilai daya adalah sama dengan nilai beban Ni contoh Takal tetap Okay Kalau takal bergerak pula Dia akan bergerak bersama-sama dengan Dengan beban ni Dia akan bergerak bersama-sama dengan beban Kedua-duanya bergerak dalam satu arah Okay Dia bergerak sama Haa Sama-sama bergerak Okay Kalau takal bergabung pula Okay Takal bergabung ni Dia adalah gabungan Ya Haa Di antara takal tetap dan juga takal bergerak Okay So daya yang diperlukan adalah separuh daripada berat objek Haa Ini bermaksud Antara ketiga-tiga jenis takal ini Yang manakah satu yang Haa Orang kata lebih efisien digunakan Yang hanya menggunakan tenaga yang sedikit Antara takal tetap Takal bergerak Dan takal bergabung Yang manakah yang lebih efisien Yang memerlukan Daya yang lebih sedikit Cuba type kat ruangan chat Cik Haa tu kat Haa Mira tanya Cikgu bagi maksud Untuk takal bergabung dan takal bergerak Kan cikgu dah beri Maksud dah terutang Takal tetap ialah takal yang tidak bergerak Ya Ini maksud takal tetap Takal tu tak bergerak Beban bergerak ke atas Dan daya bergerak ke bawah Ini maksud takal tetap Kalau takal bergerak Dia takal ni Nampak tak dia bergerak bersama-sama dengan beban Kedua-duanya bergerak satu arah Dia bergerak ke bawah Kalau beban ni ke bawah Dia pun bergerak sama Takal ni bergerak sama dengan beban Haa itu beza dia Ya Ramai tu dia jawab Takal bergerak tu Arif Fidaus Takal bergerak Okay Arif Fidaus kata Takal bergabung Kita gabungkan di antara takal tetap dan juga takal bergerak Sebab hanya separuh saja daya yang diperlukan Ya Untuk mengangkat beban yang berat ni Sebenarnya lagi banyak bilangan takal kat sini Lagi kurang daya yang Yang kita perlukan Haa hipotesis je Kesimpulan dia Semakin bertambah bilangan takal Semakin berkurang jumlah daya yang diperlukan untuk mengangkat beban Haa dah dapat Hipotesis kat situ kan Dan juga kesimpulannya Okay Haa dia ya Nasib betul Tanya-tanya-tanya Okay so bagaimanakah sistem takal ini berfungsi So kalau takal tetap Takal tetap Takal tu Dia dah tak bergerak dah Takal tu tak bergerak tau Haa Kita tarik beban tu naik ke atas Macam dekat tiang bendera lah Kan takal tu dia tetap Dia tidak bergerak Kalau takal bergerak Nampak tak macam ni Dia bergerak bersama-sama dengan Dengan beban Ya Haa kalau bergabung Satu takal tetap Satu lagi takal bergerak Kita gabungkan dia Untuk mengangkat Beban tersebut Ya contohnya macam ni lah Ini Takal tetap Ini takal bergerak kan Kita nak bawa beban ni naik ke sini Tentang tak Jadi kita tarik-tarik-tarik Sampailah takal dan beban ni naik sampai ke atas Okay Jadi beban Haa Beban ni Dapat dinaikkan Ke bahagian yang lebih tinggi Dengan penggunaan daya yang lebih sedikit Ya Berbanding kalau kita nak angkut kotak ni Haa naik ke tingkat atas tu Lebih banyak daya yang diperlukan Okay Contoh kegunaan takal tetap Eh Haa contohnya seperti Menaikkan bendera Okay So kita ada Haa untuk menimba Air Dari perigi Haa pernah tengok perigi tak macam mana Haa Tahu tak dia orang perigi Tak pernah tahu perigi tu apa So ini adalah perigi ya Anak-anak lama sekarang ni tahu tak perigi tu apa Haa ada tak tahu tak perigi tu apa Cikgu zaman kecil-kecil dulu ada perigi tau Sebab haa cikgu tinggal dari kawasan Perda Dekat rumah Haa Peninggal Pusaka tu Haa Kami dulu zaman setiap kali Setiap kali kalau raya je Raya puasa je mesti tak ada air Ya setiap kali raya puasa je mesti tak ada air Kadang-kadang sampai seminggu tak ada air Jadi Haa Macik kat rumah Rumah depan tu Belakang rumah dia ada perigi So dia gali-gali-gali-gali Haa Adalah satu perigi kat belakang tu Jadi kami pun pergi lah Muhammad Al-Fadis kata Kat rumah nenek saya ada Haa Ya Pergilah kita pergilah Menimba air Bayangkanlah angkut dari badi tu Daripada rumah jiran Haa Depan rumah tu Belakang rumah dia Bawa Naik bukit Sampai ke Ke rumah kita Dan kita dah penuhkan kolah Tahu tak kolah Korang tahu tak kolah tu apa Tantang kolah pun tak tahu Haa Kolah tu eh Tempat kita tapung Apa Menangkut air Banyak kat rokas rumah kita tu Haa So bayangkanlah kalau Hmm Boleh tanya ni Hepatitis dia betul tak ni Cikgu Apa dia Cikgu Mirjah Ada nampak Semakin berkurang takal Semakin apa Mira jawab Semakin berkurang takal Semakin bertambah takal Hmm Macam mana tu Haa Macam kurang tepat tu Mira Sepatutnya Semakin berkurang Bilangan takal Semakin bertambah Jumlah daya yang diperlukan Untuk mengangkat beban Itu yang sebetulnya Haa Itu jawapannya betul Haa Jadi PDM dia adalah Bilangan takal PBB nya adalah Jumlah daya yang diperlukan Untuk mengangkat beban Kita kena tahu Nak mencari Pemboleh badai manipulasi Dan pemboleh ubah bergerak balatis itu Pada kita boleh buat Hipotesis kesimpulan Dan hubungan Kualah dalam bahasa negeri sembilan Betul kan Encik Gumidah Kualah dalam bahasa negeri sembilan ke Haa 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 Kualah semua banyak tempat ada Kelantai weh Kelantai weh Haa Haa Kualah 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 Haa Kita belajar satu yang baru Dialek yang baru hari ni kan Pelan-pelan kita tak tahu tu Ya Kita nak Penuhkan kolah yang besar tu kan Kita perlukan Mungkin 20 baldi air Ataupun 30 baldi air Bayangkanlah nak mengangkut Menimba air Daripada perigi ni Haa Haa Encik Gumidah Kualah ni bahasa KL juga Haa 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 Bahasa KL Haa Habis cerita bahasa kolah lah hari ni Dengan Habis Haa 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 Okay Mungkin nanti Encik Gumidah boleh share lah Bentuk kolah dekat KL tu Macam mana rupanya Haa 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 Okay So macam tu lah Dia kita menimba air kan Kolah air masjid Orang zaman dulu Semasa sangat kreatif Berbanding kita sekarang ni Maksudnya kolah masa Kedah juga Cikgu Haa Haa Oh semua dah Semua dah pakat mengaku eh Kolah semua daripada Daripada Ni Sembilan lah Kelantan lah Tapi mungkin Asyali daripada Negeri Sembilan kot Mungkin lah Haa Daripada Negeri Sembilan tu lah Betul-betul-betul Okay Satu lagi ya Terima lah Kita terima Okay Takkan tetap ya Antaranya satu adalah Haa ni Menarik pukat Dan kita mengangkat beban Binaan tadi kan Seperti cikgu sebutkan tadilah Okay Dan seterusnya kita ada Apa itu kegunaan takal bergerak Eh Kegunaan takal bergerak Antara jalan lift Sembilan tengok lift kan Kita sekarang dah maju Okay Lift ni menggunakan takal bergerak Okay Bidai Sesetengah tingkat rumah kita ni Menggunakan bidai Flying fork Flying fork eh Apa pernah main flying fork ni Cikgu tak pernah Tak pernah lagi Sekat ni Okay Mesin angkat berat gym ni Haa Cikgu pergi gym tak ni Mesin angkat berat ni pernah buat tak Tengok tengok asyik pak Tengok asyik pak Tengok asyik pak Tengok asyik pak Nasetengnya kereta kabel Haa Cikgu pernah naik sekali Kereta kabel Lepas tu gayat Haa Dekat mana Dekat apa tu Haa Genting Bukit Bukit Fraser Langkawi Langkawi Haa Langkawi pernah Dekat ni Sekali Haa Bukit Tinggi Oh Alia pernah main flying fork Dia kata best lah Alia Best lah Haa Okay nanti boleh cubalah Cikgu eh Cikgu Syazwan dan Cikgu Fik Cuba main apa Flying fork Haa Takut tenggelam terus ke dalam Haa Betul setuju Kalau saya main Saya takut tenggelam tu Di bawah tu Kalau wear tak apa Dia ringan Takal takut takal Tak mampu Kan kita Haa Okay Contoh eh Haa Contoh peralatan takal bergabung Ini dia Krain di tempat pembinaan Kapal untuk mengangkat Mengangkat layar Ya Benda yang Yang memerlukan Something yang berat Biasanya kita akan menggunakan Haa Takal yang bergabung Okay Dan Haa Krain di pelabuhan So takal pada krain ni Memudahkan kerja Memunggah kontena Dari kapal ke Kelori Okay lah So Okay Kita Haa Selamatkan bersama Tetamu khas Haa So sebelum itu Rasanya kita Kita Haa Beri laluan kepada Iklan dulu Untuk seketiga Yeay Jangan lupa Masa iklan ni Banyaknya hadiah menarik Menanti anda Wah Wah Kini Akademi YouTuber Mengambil inisiatif baru Di mana memberikan Hadiah-hadiah ini Secara percuma Ya Percuma Kepada anda semua Hmm Bagaimana caranya Dengan mengikuti Kelas tuition online Percuma Akademi YouTuber Sambil mengutip Mata kredit Anda dapat Menukarkannya Dengan hadiah-hadiah Yang menarik ini Tunggu apa lagi Segalanya Percuma Yang lepaskan peluang tau Dah dapat banyak hadiah menarik Takkan nak lepaskan peluang Layari www.akademiyoutuber.com Sekarang Untuk maklumat lanjut Okay Saya nak tanya Lu Lepas iklan tadi kan Siapa yang dah install Akademi YouTuber Kat dalam handphone dia Sila tulis Saya sudah install Panjang lelah Saya sudah install Saya sudah cukup Saya sudah Saya cuba tak Cuba tak Saya nak tengok Berapa orang kat dalam ni Yang dah Yang dah install Akademi YouTuber Sebab kita boleh detect Denyutan Denyutan Dekat mana-mana Sebab saya tengok tadi Dalam Apa Apps tu Denyutan dekat sebelah Pantai Timur belum Belah Pantai Barat Banyak Dekat Sabah Okay Cuma saya nak Yang daripada ni Beritahu anda Daripada mana Daripada Pahang Ada tak daripada Pahang Ada daripada Kelantan ke Daripada Tengganu ke Oh sudah Terima kasih Terima kasih Saya sudah install Empat minggu lepas Wow Sebelum rasmi Kau install So Saya harap yang takal Takal tadi Kita sedang menunggu Tetamu istimewa kita Macam mana Cikgu Hidah Ada Kita sedang menunggu Tetamu istimewa kita hari ini Jangan ke mana-mana Sebab sebentar lagi Kita nak bawa ni Dia tengah terbang ni Kita nak terbang nak datang Try ke sini Jauh yang datang Jauh betul Okay Kita masih lagi Menunggu Apa ni Tetamu kita untuk join Bersama-sama dengan kita Okay Terima kasih kepada Semua yang join Jadi mungkin Kita tengok dulu Kalaulah Tetamu kita belum masuk lagi Mungkin kita boleh buat Kuisis dulu Boleh Boleh Sebelum kuisis tu Kita berikan code yang seterusnya Cikgu eh Takut terlupa Nanti dah Cikgu Please Haa Tak Seterusnya Iaitu Nombor Tiga Okay Sekali lagi cikgu ulang Code Nombor tiga Satu Dua Tiga Okay Nombor tiga Haa Tiga Ingat jangan tulis Jangan tulis di ruangan check Sekejap 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 Okay Tunggu Arin Taji tu kat mijah Ada tak konti Kita tengok Kita tengok Kita tengok Tunggu hijau Tunggu hijau Tunggu hijau Tunggu hijau On the way On the way On the way Tak nak bersabar mereka semua Saya rasa Kita bagi kuisis dulu Mereka Mereka nak menunggu Kan Okay So saya Saya bagi kuisis dulu Nanti kalau Kalau kamu tu dah datang Nanti inform ya Okay Kita bagi link kuisis dulu Ada tadi kan Ada 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 Tapi Saya share screen balik Haa Okay So kuisis Okay Jom join Kita telah sampai Mana je gini Dah sampai dah Ada Ada Tak apa Kita jalan dulu Kita bagi dia standby Kita jalan dulu ya Kuisis ni ya Kita jalan dulu Kuisis ni Habis kuisis Kita on dengan Tetamu kita Okay Okay Nampaknya Dah ada Sepuluh orang Cepat 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 Masuk lagi Masuk lagi Semuas Cepat Cepat Join Kita nak tengok Kita nak tengok Dan kita juga Nak ucapkan Selamat datang Kita Kita nak ucapkan Selamat datang Kepada tetamu kita tu Eh Puan Nolia Selamat datang Puan Nolia Ja'afar Editing Majalah Kuntum Siapa kat sini Pernah baca Majalah Kuntum Sila tulis Di ruangan chat Pernah Okay Majalah ni Majalah legend ni Waktu saya dengan Cikgu yang kecil-kecil dulu Mesti ada Satu maskot datang Ke sekolah Mempromosikan Kuntum Okay So Kita mula sekarang Dah terjumpa orang Kita mula ya Okay Siapa yang tak sempat Dan kita nak minta bantuan Cikgu-cikgu kat konti Cuba tengok siapa yang Orang pertama yang betul semua Sebab Cikgu Midah nak bagi Sedikit cinder hati Kepada yang betul semua Wah Cikgu Midah nak bagi Hadiah giveaway Pada hari ni Cantik lah Terbaik Okay Kita mula sekarang Sedia Ke garisan Sedia eh Sedia guys Satu Dua Tiga Tiga Dua Satu Go Okay Nampak kayanya Dari soalan dia tu Okay Fifi Farisya Dekat Okay Wah laju nampaknya Jawab soalan betul-betul Ini betul-betul laju Soalan sembah je Ada yang salah juga tu Fokus Cikgu-cikgu tu nak tengok betul-betul Kira korang nombor satu Kalau ada salah Tak boleh lah Inas nombor satu sekarang Dia kena betul-betul Ini ada dua orang nak takat ni Orang yang pertama siap betul-betul semua Inas masih mendahului Inas masih mendahului Yang macam Mendahului Inas masih mendahului Dekat Inas Dekat Inas Inas Kastilina naik Tapi Inas masih lagi Surprise ni Ada persaingan tu Alamak Kastilina What the heck Kastilin Ah INas salah Okay Kastilin Okay Kastilin 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 Nampaknya Boleh PM Nanti PM Cikgu Bidah Nanti Cikgu Bidah akan share Username Tali Nanti PM kat situ ya Kastelan Kompat Cikgu Kastelan, tanya Kastelan Okay Okay Kita boleh jemput Kita boleh Tertamu lah lepas ni ya Cikgu Bidah Okay, nampaknya Kita stop kat sini untuk kali ini ya Tak apa, ada masa Boleh buat lagi sekali Okay 26 join eh 26 join eh ni Alhamdulillah 27 27 Haa, 27 Haa, 27 saya Okay, tahniah Ucapkan kepada pemenang ya Haa Dan Kastelan adalah yang pertama tadi So, Kastelan jangan lupa Yes, Kastelan yang pertama Okay Kita kembali ke Conti Ah, kita dah ada tamu kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada Puan Nolya Ja'afar Editor Majalah Kuntum Apa khabar Buat? Khabar baik Waalaikumsalam Boleh dengar kan? Apa saya cakap? Boleh Cantik background Itu adalah langsir sahaja Saya tak ada Background seperti Cikgu yang hebat ni Tak, batang tu banyak mua cantik Berkuntung-kuntung Ya Yang ini plastik sahaja Yang ini hidup Wah Masa pun Puan Nolya Macam kita berjanji pula Kita semua pakai baju merah hari ni tau Macam berjanji Kan? Haa Dia rasa macam Seperti Pramugari dan Pramugara kan? Asia Ya Wow Asia Betul 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 Okay Jadi kita ucapkan selamat datang Puan Pak Julia Terima kasih kerana sini Apa tu? Haa Pramugara Pisan orang yang Jangan Tak nak take off ni Take off Okay puan Apa cerita kita pada hari ni Tentang majalah kuntung kita Haa Untuk ketama semua Saya tak nampak audience Sebenarnya saya nampak hanya cikgu-cikgu Sebab ini Pertama kali Kuntung Secara live di YouTube Biasa kita live di Facebook Bukanlah biasa Tapi Apa ni Saya pernah live di Facebook Yang mana Haa Ini adalah Haa Suasana normal baru kan Buat kuntung Haa Dan semualah Haa Satu Malaysia Yang mana biasanya kuntung Saya rasa Haa Cikgu-cikgu semua dah pernah baca kuntung kot Pernah tu anak murid dah komen kat situ Pernah Haa Sebab majalah ni majalah Yang antara yang legend Haa Cikgu Well dengan saya baca Dengan cikgu Fik dulu Haa 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 Saya 20 minit eh Untuk kami Untuk kuntung maksudnya Haa Boleh boleh Silakan Haa Selamat datang Pernahulia Keguanti Okey Haa Saya ucapkan terima kasih Jutaan terima kasih Pada cikgu Hamidah Kerana menghubungi Haa Salah seorang pegawai majalah kuntung Okey dan saya berbesar hati Hari ni alihahat 3 Oktober yang mana Saya Haa Bersama guru-guru Haa Ni semua cikgu sains ke Atau ada subjek lain Semua cikgu sains Haa Semua cikgu sains Tapi Tapi kami Walaupun cikgu sains Kami ajar macam-macam subjek Sebenarnya Haa Sebab Sebab tak semisinya sains Boleh pergi kepada Perniikan seni Kan Betul 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 Haa Sekolah anak saya pun berubah Eh Ya itulah Dia telah cakap Eh ni pun cikgu sains Kamu Ya dia ada PJ juga Cikgu ibu Dia Haa Okey tapi tak apa Anda sangat bertuah hari ni Haa Bukan bertuah apa Sebab saya juga Berasal dari negeri sembilan Haa Saya di Seremban Haa Mungkin yang ada masuk sini Hanya satu sekolah ke Atau ramai Kita sekolah campur Kita ada cikgu Satu Malaysia Daripada Tumpat Kelantan Cikgu Fik daripada Kelang Haa Daripada Kelang Saya daripada Kuantan Bahang Haa Haa Saya dah daripada Kedah Sampai ke Johor Saya dah Haa Banyak Apa ni Jemputan daripada Cikgu-cikgu Terutamanya guru pusat sumber lah Yang mana mengisi aktiviti sekolah Mungkin adik-adik yang ada dalam ni Ataupun cikgu-cikgu yang ada dalam ni Mungkin dah pernah tengok muka saya kot Haa Saya dapat jemputan Kalau di Kuantan Haa Saya tak ingat sekolah tu Hari ni saya datang Saya whatsapp cikgu tu Cikgu boleh tak Saya nak buat sekolah Haa Cikgu Saya tak ingatlah nama sekolah tu di Kuantan Sangat-sangat Menyokong majalah kuntong Guru besar kata Oh besok terus saya pergi sekolah Sebab saya nak isi Saya punya pengisian satu hari Saya kena penuhi empat sekolah Iaitu program galakan membaca Haa Sampai pernah Pernah tengok saya Haa Bersama dengan majalah kuntong Dengan maskot kita Okey untuk pengetahuan semua Saya mulakan layak Bismillahirrahmanirrahim Okey majalah kuntong Seperti yang Haa Diwar-warkan oleh cikgu-cikgu Majalah kuntong Telah berada di pasaran Sejak tahun 1980 Betul Dah 41 tahun Haa Majalah kuntong berada di pasaran Yang mana saya pun belum lahir Lagi time tu Haa Berapa umur saya Haa Haa Tapi saya lah Saya dah lahir masa tu Haa Okey maknanya Ada mungkin ada cikgu yang sama umur Dengan kuntong 41 tahun Haa Alhamdulillah Setakat ni kita di bawah Haa Penerbitan banyak yang mengetahui Yang majalah kuntong ni Di bawah penerbitan sendiri Tapi tidak Kami di bawah Haa Summon Penerbitan Haa Surat khabar The Star Okey saya di 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 Apa ni Session bahasa Melayu Iaitu majalah kuntong Haa Yang mana Siapa-siapa yang tak pernah Baca kuntong ni Haa Kuntong ni 80% bahasa Melayu Dan 20% bahasa Inggeris Haa Budget bahasa Inggeris tu Kena bacalah Soat khabar The Star Okey Haa Bukan promosi Tapi tujuan saya Saya pun berkhidmat di sini Haa Hampir 6 tahun Yang mana Haa Kita bukan tujuan kita Untuk beli kuntong Beli kuntong Tidak Sebab kita nak menerapkan Budahi membaca Sebab sekarang ni kan Handphone je kan Okey Haa Kita pun tak dapat Pergi sekolah Haa Haa Tahun yang ke-40 Iaitu tahun lepas Kita telah lancarkan Kita punya Apps Iaitu Haa Kuntong lah Kita boleh baca Haa Majalah kuntong Beli secara Dalam tadian Haa Okey Yang mana Sebab kita tak dapat Pergi sekolah Dua tahun ni Kita tak dapat Pergi sekolah Haa Tak dapat berjumpa Tak dapat buat aktiviti Okey Yang ada di tangan saya ni Haa Inilah dia Keluaran yang terbaru Haa Haa Tu 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 anak murid Tengok semua Nampak tak Ini yang September Haa Yang dekat cikgu Cikgu Hamidah tu September Betul-betul Haa Nanti saya jelaskan lagi Haa Sama tak Haa Haa Ini September Cikgu Hamidah pakai green screen Tak nampak yang Puan Oliya tu Betul-betul Ya ya Betul-betul Puan Oliya punya Haa Betul Saya Saya tak ada green screen Itulah saya macam Saya nak kongsikan bahan Sebab Haa Bila saya pergi sekolah Anti-anti Dia panggil saya anti Haa Cikgu-cikgu Saya bukan cikgu Tapi bolehlah cikgu kuntum Apa tu kuntum Dia tanya Haa Awak tahu kuntum tu apa Haa Kuntum tu bunga Saya tak jual bunga tau Saya kata Saya jual majalah Haa Majalah ini Okey Dulu Kalau untuk mengetahuan Yang apa ni Para hadirin sekalian Yang ada dalam talian ni Majalah kuntum bermula dengan 60 sen Pada tahun 1980 Okey Dia berganjak ke 90-an Yang paling yang masa zaman saya Seringgit tak silap saya Seringgit Seringgit ke Seringgit Apa yang ada dalam majalah kuntum ni Saya akan kongsikan Untuk semua sekali Okey Dan berkaitan sains pun ada Okey Dalam majalah kuntum ni Haa Ada 76 muka surat Okey Yang last sekali Inilah cover belakang ni Ni cover depan dia Setiap bulan Saya dan Haa Pasukan saya Haa Kita ada wartawan Kita ada grafik Okey nak kenal semua Anggota-anggota yang ada dalam majalah kuntum Kita panggil juga Kita barisan harapan juga Sebab kita menyediakan Bahan bacaan Seperti juga yang lain Okey Yang ini yang ada dalam majalah kuntum Kita ada ruangan Haa Nak tahu tanya Haa Editor page Betul Dulu ada gambar Tapi saya malu Saya keluarkan lah Haa Ada gambar saya Semualah tim saya Ada gambar Okey Inilah ruangannya Ada nak tahu Tanya Jom belajar Ruang interaktif Ruang interaktif ni Biasanya Haa Pelajar-pelajar akan hantar soalan Kepada saya Haa Tanya saya Apa-apalah dia nak tanya Kita akan jawab Dan kita akan siahkan dalam majalah kuntum Okey Majlal inilah dia Dalam bentuk Haa Apa tu Aplikasi digital Betul Apps Okey Haa Nak download dia percuma Cuma nak Kena baca tu Kena belilah Haa Sebab kita Tapi siapa yang pelanggan Yang dah biasa tu Kita bagi dia Percuma Tiga bulan Tak silap saya Untuk tengok Haa Tiga bulan bacaan ke Ataupun setahun Saya tak pasti Saya lupa kat situ Apa tak pergi Minta dia orang install nanti Haa Dia orang tahu kat situ Macam mana Haa Macam mana Apa yang ada kan Tapi kita tak pakai Aktif sangatlah online Sebab kita baru lagi dari Sebab ni kan normal baharu So kami Ya boleh Tu Aliza Cikgu Aliza tanya Boleh download apps Dari Playstore Betul-betul Boleh-boleh Haa Sekejap saya buka handphone saya Kalau nak ni Pergi kat Playstore Macam biasa Pergi kat Playstore Sekejap saya ajar Sekejap je Haa Playstore Kemudian Type kuntum Haa Nanti dia adakan Ada huruf K Nampak tak Haa Haa Huruf K Nanti kita nampaklah Apa Apa Tahun yang kita nak Bulan berapa kita nak Semua ada kat situ Berapa Berapa ni Dui Dan bentuk digital lah Puan Betul-betul Sebab Haa Kebanyakan ni Pelajar-pelajar di luar bandar Tak dapat Nak Beli kuntum Sebab kita tak atas sekolah Dan ada kawasan-kawasan Yang kita tak dapat Pergi ke Sekolah anda lah Haa Apa ni Biasanya Jualan Ataupun secara langsung Terus kepada guru pusat sumber Ataupun guru besar sendiri Okey Apa yang ada dalam majalah kuntum ni Cuma saya nak Saya nak fokuskan Di sini adalah Cikgu-cikgu sains kan Okey Dalam majalah kuntum ni Kita ada Ruangan eksperimen Nampak tak Oh Okey Eksperimen Yang bulan 10 ni Eksperimen beras menari Haa Macam mana beras Nak menari rencawan ni kan Ada Kita bagi informasi ni Dan ada satu sekolah di Kelang Cikgu dia Kita ada YouTube Haa Tapi kita tak berapa Maksudnya kita tak adalah berapa Sangat mahir Dalam dari segi Haa Recording semua ni Kita mencuba Kita mencuba dan Ada beberapa video YouTube Kita juga ada YouTube Yang mana Haa Anda semua boleh tengok kuntum star Dalam tu Ada ruangan As club sains pintar Yang mana Apa yang ada dalam majalah kuntum ni Kita buat eksperimen bersama Kak Zu Kak Zu tu akan Haa Buatlah sikit Haa Eksperimen ni simple je Tak adalah rumit sangat Haa Cikgu-cikgu yang mana Haa Berkaitan dengan Haa Sains ketumpatan tak selap saya Ada cikgu tu guna video tu So jadi Murid lebih jelas lah Haa Apa ni Kalau ni boleh lah kita panggil cikgu wear Cikgu wear masuk dalam kuntum boleh Eh boleh Eh boleh Ataupun lepas ni Puan Olya Mungkin kita boleh masukkan cikgu-cikgu Haa Ayu pula Masuk dalam kuntum agaknya Haa Boleh Bukan bahan-bahan yang ada Maksudnya Haa Rujuk pada Pada ruangan ni Cikgu boleh rujuk pada ruangan ni Puan Olya Saya nak buatlah eksperimen beras menari ni Boleh tak Boleh Recordkan Lepas tu bagitahu Edisi mana yang cikgu guna bahan tu Saya akan upload dekat YouTube kuntum Puan Olya Ya saya Puan Olya kalau ada masalah editing video YouTube tu Puan Olya saya boleh panggil cikgu Sazuan Dia Memang Ni lah dalam editing tu Oh atas editing Bawa Recordingnya Conten Sebenarnya Puan Olya Kalau nak tahu Dekat channel kami semua ni Ada banyak sangat eksperimen Eksperimen sains Dan video-video berkaitan dengan topik sains Ada di channel kami semua ni Channel cikgu eh Ada banyak Channel saya Channel cikgu Sazuan pun Ada banyak video berkaitan dengan sasih sains Mungkin satu hari nanti Kita boleh berkolaborasi Untuk bersama dengan tim kuntum Ya untuk Memangkan slot khas Bersama pandai test sains Akademi YouTuber Dalam kuntum Mungkin satu hari kan Kalau dia ada sikit lah Lepas tu kan Saya gemida Sebab konten dah ada Video semua dah ada Nak tumpang kita punya Application yang percuma ni Kalau kuntum boleh highlight kan sikit Sebab kita ada lebih Untuk pengetahuan Puan Nolya Kita ada lebih 20,000 video pendidikan 20,000 ke 200,000 video pendidikan Sebenarnya under Akademi YouTuber Boleh lah share konten dengan kami Kami akan masukkan konten tu dalam majalah Dan saya akan link kan Maknanya susutnya Saya akan bagi QR code YouTube you all ke Ataupun macam mana ke Boleh-boleh masukkan kan Tengok Boleh kita insya Allah Kita boleh bincang Untuk kolaborasi tu nanti Memang kami mengalukan kolaborasi Bersama dengan Orang kata Pihak-pihak luar lah Untuk kita sama-sama Membantu pelajar kita Di luar sana Kan Kita berkolaborasi Okey Okey apa lagi yang ada Dalam majalah kuntum ni Kita ada komik lah Okey Yang mana biasa macam Penat lah Saya nak baca je Nak baca je Tengok komik Kita juga ada animasi Di YouTube Siapa yang dah tengok Ni kita ada animasi Komik kita Kita ada Kita kongsikan Dekat platform Majalah kuntum-kuntum Star tu Okey yang seterusnya Fokus utama Fokus utama Setiap bulan Saya akan fikirkan Apa kandungan yang sesuai Untuk anda Contohnya kalau Bulan Oktober ni kan Hari kanak-kanak Sedunia Okey Anda boleh lihat Apa yang ada fahmi Faedah bermain Dalam perkembangan Kanak-kanak Mungkin boleh baca Kat situ Apa hak-hak anda Sebagai kanak-kanak Dan kita tahulah Bukanlah maksudnya Hak itu kita Apa ni Kita tak ada Tak ada Maksudnya Apa nama nak cakap Hak kita sebagai Kanak-kanak di dunia Kita ada list list dia Maksudnya Contohnya berhak Warga negara Kan kadang-kadang Ada Ada kawan-kawan kita Nak sekolah Tapi tak didaftarkan Kan Okey Apa lagi yang ada Lagi dalam majalah Untuk ni Ruangan yang paling Saya suka Bukanlah semua Saya tak suka Majalah ni Tapi ruangan yang paling Saya highlight Ataupun saya fokuskan Iaitu Ani tapi benar Okey Ruangan ni Benda ni Dia berlaku Tapi kadang-kadang Betul kucing ni Kucing ni Dia dah tiga kali Bot Angkatan tentera di BUM Dia masih terselamat Dia masih terselamat Ni kucing ni Kita panggil dia Unsinkable Sam Kucing legenda yang terselamat Daripada tiga kapal karam Kucing ni mungkin lah Tuhan bagi dia kelebihan kan Yang mana Panjang umur dia Last kali Orang jumpa dia Lepas je kapal yang meletup Habis tu Dia berpaut pada satu Kayu Yang mana Orang masih jumpa dia Dan orang ambil dia ke darat Dan tak perlulah bawa lagi Untuk pelayar Kucing ni sebenarnya Tujuan pelayar-pelayar Ataupun Akatan tentera Gunakan dia adalah Untuk menghalau tikur-tikur Sebab Perjalanan Apa ni Mereka Pelayar tu Ambil masa yang sangat lama Okey Baca-baca-baca Dalam ni juga Saya tak pasti Macam mana saya Nak malungkan Berkaitan mungkin dengan Sains Kita ada juga Resepi Nampak tak Dalam majlal kutu ni Ada resepi Yang mana awak boleh tengok Buat dekat rumah Mungkin ada kaitan dengan Sains Mungkin juga Apa Pengukuran Kalau tahun 4 dulu Kita belajar pengukuran Cara nak ukur dengan tepat Kan kadang-kadang kita buat cupcake ni Kalau sukat dengan salah Nanti Kampu keras Kampu lembek Kan keras Banding kat dinding Betul Betul Kita pun Ada Dalam Kuntum pun ada juga Kuntum juga ada Bahagian matematik dan sains Betul Ini Kuntum ni Kalau nak tahu Siapa yang boleh baca Kuntum ni Abang-abang sekolah Menengah boleh baca ke Boleh untuk pengetahuan Bahan bacaan Tak ada masalah Tapi fokus majlal Kuntum ni Yang berumur 6 hingga ke 12 tahun Okey 6 hingga 12 tahun 6 tahun mana boleh baca Okey kita ada ruangan Jom belajar Ruangan ni mungkin Dia akan nampak Kita nampak mudah Tapi untuk adik-adik Yang berumur 6 7 tahun tu Bagi dia Inilah Apa ni Permulaan untuk belajar Maksudnya dia nampak Kataan ni Dia kena isi Yang mudah-mudah je Makanan Rantayan makanan dia Makanan ni untuk siapa Okey Haiwan mana Yang makan Dan banyak lagi Dalam ruangan Jom belajar Dia ringan sikit Ruangan tu Dan seterusnya Kita ada ruangan Bahasa Mandarin Mungkin ada kat Code Cikgu sekolah Dekat sini Tahu bahasa Bahasa Cina Bahasa Mandarin Okey Dalam tu juga ada Boleh belajar ni Nak tahu daripada sesi Satu Tengok kat YouTube Cikgu Tang ni ada buat Apa ni Belajar-belajar ni Kalau kadang-kadang kita nak sebut Kita nak tahu Apa ni Shang Feng ni apa Rupanya Demam Tapi sebutan dalam Bahasa Melayu Sebab ejaan dalam Bahasa Cina Lain kan So bila kita nak sebut Kita ingatkan Terus direct O2 Rupanya O2 Dia ada bacaan-bacaan dia Nanti Cikgu Tang Dia akan ajar Dekat YouTube Tapi secara animasi lah Okey Yang seterusnya Kita kolibrasi Dengan Okey mungkin juga Ini berkaitan dengan Sains Tapi kehidupan Marine Kita berkolibrasi Dengan Sea Life Malaysia Iaitu di Legoland Okey Kita ada ruangan ni Haiwan-haiwan Yang ada dalam Akrium tu Kita bertiak Kuda laut Berperut buncit Kenapa kita panggil Perut buncit Sebabnya Apa Ada Macam fakta Fains juga Macam fakta Fakta sebenarnya Saya pun sebenarnya Tak tahu Pasal kuda laut ni Saya ingatkan Sama je Sebegin manusia Dan haiwan-haiwan lain Rupanya Yang beranak Ataupun yang melahirkan anak Adalah Kuda laut jantan Bukan yang Dia terbalik Puan Julia Masa sangat Mencemburi kita Kita ada masa Lebih kurang satu minit Okey Kalau nak tahu Lebih lanjut Okey Boleh pergi ke www.kuntum.com.my Boleh tengok Sample digital Yang ada kat situ Edisi 1-20-20 Saya tengok Saya ada kongsikan Di situ Boleh tengok Satu-satu Dekat situ Kemudian Kalau misalnya Berminat ke apa Okey boleh hubungi Cikgu Hamidah Cikgu Hamidah akan hubungi saya Sebab kita sekarang Tak perlu Lagi langganan setahun Setahun Saya rasa mungkin Sebab dia RM55 Kita ada buat Langganan 3 bulan 3 bulan 3 bulan Boleh mencuba Boleh pulang sekali lagi Laman web tadi www.kuntum.com.my Ataupun boleh juga Cikgu Hamidah Untuk Langganan Senang Okey Itu sahaja Okey Kita dapat Berjumpa 20 minit Semoga bermanfaat Kepada semua Yang ada kat sini Tak sempat nak baca Sebab macam Saya adalah Youtuber Seperti cikgu-cikgu yang hebat Saya macam Eh apa ni Kan Okey Terima kasih kepada semua Kerana sudilah Mendengar apa yang Ada dalam majalah kuntum ni Sebenarnya banyak lagi Saya nak berkongsi Sebab bila slot Satu jam di sekolah tu Satu majalah tu Saya akan cerita Okey Sebab 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 kita kena bagi surprise ni Puan Olya Kalau siapa nak tahu lebih lanjut Kena dapatkan lah Kena dapatkan kuntum edisi Oktober Sampai nak edisi September Dekat cikgu-cikgu Ada lagi edisi September Betul Okey So kita nak ucapkan Ribuan terima kasih Kepada Puan Julia Kerana sudi bersama-sama Kita hari ini Kita nak beri Semua satu pengetahuan Amlah kepada Pelajar-pelajar Kita di sana Dan Buku kuntum ni Sebenarnya kita boleh masuk Dalam Nilam Kalau kita baca Kita boleh rekodkan Dalam Nilam Sebenarnya sebab Bila saya tengok Anak-anak saya pun suka Baca majalah kuntum ni Sebab ada banyak Bukan sahaja untuk subjek Kita dapat banyak Mempelajari pengetahuan Am dekat dalam tu Haa Ya Okey Terima kasih banyak-banyak Sangat-sangat kepada Puan Julia Kerana sudi bersama kita pada hari ini Jadi sebelum Nama saya Ini adalah nombor 8 Okey Kot yang terakhir adalah Nombor 8 Ya Kepada pelajar-pelajar Akademi YouTuber Kita ada pelajar di seluruh Malaysia hari ini Yang bersama-sama dengan Haa Cikgu Mida Haa Cikgu Faye Cikgu Wen Cikgu Shazwan Dan juga Puan Nolia Okey Haa So kita dah lengkapkan Berikut semua hari ini Dan kita harap Haa Semua mendapat manfaat Pada Haa Kelas kita pada hari ini Dan rasanya Haa Ini sahaja perkongsian Cikgu pada hari ini Mohon maaf Jika ada sebarang Haa Kesalahan tutur kata Dan Cikgu serahkan kembali Kepada moderator kita Cikgu Shazwan Okey Haa Kita dah sampai Pemujung rancangan Okey Kita dah sampai Pemujung rancangan Ada Ada budak kecil Maksudnya Bawah ni Menggacau sahaja sikit Haa Terima kasih Puan Nolia Adapada Guntum Haa Haa Cikgu Faye Okay Jumpa lagi semua Assalamualaikum Bye semua Berita baik Untuk semua Kini Akademi Youtuber Memperkenalkan Sistem Mata ganjaran Kredit IU Untuk Dikumpul Jom Ikuti Kelas Tuisyen Live IU Untuk Mengumpul Kredit IU Dan Berpeluang Menebus Hadiah-hadiah Yang Menarik Hadiah Bernilai Lebih 10,000 Ringgit Disediakan Secara Percuma Untuk Pelajar Seluruh Malaysia Apa Tunggu Lagi Tebuskan Jalan Hebat Ini Sekarang Layari www.akademiyoutuber.com Untuk Maklumat Lanjut Dibawakan Dibawakan Kepada Anda Oleh Akademi Youtuber Tunggu